Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, akhir-akhir ini di Indonesia sering sekali terjadi kecelakaan kapal Yang terakhir adalah kecelakaan kapal Zahro Express Yang akan menuju ke Kepulauan Seribu Ini bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Kecelakaan kapal kemarin itu memang sebuah peristiwa yang tragis Mau liburan tahun baru, akhir tahun Banyak sekali yang naik kapal menuju ke Pulau Tidung di Kepulauan Seribu sana Tapi apa boleh dikatakan ya Tiba-tiba ada maut ya Kapal itu terbakar dan tenggelam Yang meninggal paling sedikit 23 Yang hilang 17 Dan yang luka-luka itu ada 17 Sepertinya di Indonesia itu Nyawa seorang penumpang kapal itu kok harganya murah sekali Kita lihat tuh kapalnya itu termasuk baru ya Tetapi ternyata kapal itu menurut banyak laporan dari penumpang itu Sudah kelihatan kuno sekali Apakah ini ada manipulasi pada saat pembelian? Nah kita tidak tahu Tapi yang terang pada saat terjadi ketelakaan ini Kapten kapalnya itu melarikan lebih dahulu ya Katanya terjun dulu ke laut untuk menyelamatkan diri Ini kan sangat kurang ajar kan Ya kalau kita tahu dan dimana-mana termasuk pesawat terbang Itu kalau terjadi ketelakaan Kaptennya itu yang memimpin penyelamatan Dan kaptennya itu rela berkorban untuk menyelamatkan penumpangnya Dan dia pasti akan meninggalkan pesawat atau kapalnya itu yang paling terakhir Kalau kita pernah nonton film Titanic yang begitu spektakular itu kan juga begitu Tapi kalau kemarin itu kaptennya malah lari lebih dahulu Kan ini kapten pengecut ya Jadi kalau ketangkep memang ini harus dihukum seberat-beratnya Ingat nggak itu dulu kapal pesiar di Korea Selatan Itu juga tenggelam Kaptennya disidang dan dijatuhi hukuman 20 tahun Karena dianggap tidak bertanggung jawab Nah nyawa penumpang kapal di Indonesia itu memang murah Coba kita bandingkan kalau penumpang yang naik kapal di luar negeri Kalau naik kapal di luar negeri itu penumpang itu diperlakukan sebagai raja lah ya Pelayanannya bagus Sebelum kapal berangkat penumpang-penumpang dikumpulkan di dek Terus dikasih tahu bahwa letak dari kapal-kapal kecil Kalau terjadi ketelakaan ada di sini Terus sudah dibagi Kalau penumpangnya itu ada 200 Satu kapal penyelamat itu isinya 25 Maka akan dibagi Kelompok A, B, C, D sampai 8 kelompok masing-masing isinya 25 Terus pelampungnya ada di mana itu jaket pelampung Dikasih tahu tempatnya Suruh lihat Terus dikasih tahu Aba-abanya nanti kalau ada situasi yang emergensi Itu akan diberi kode pakai semperitan atau pakai sirine Dan para penumpang tidak usah perlu panik Tapi langsung saja menuju dak Yang sudah ditentukan sebelum kapal tadi berangkat itu Dengan demikian Nyawa manusianya penumpang tadi itu Dihargai dengan lebih mahal kan Apa cuma seperti itu saja Om Pop? Itu kan standar itu ya Tetapi yang tidak boleh dilewatkan Itu petugas pelabuhan yang namanya Syah Bandar Sebelum berangkat Syah Bandar itu masuk di dalam kapal Cek apakah baju pelampungnya itu sudah lengkap Terus juga Kalau jaket penyelamatnya kurang Atau perahu penyelamatnya tidak berfungsi Ya kapalnya tidak boleh berangkat Ya harus sampai lengkap baru boleh berangkat Beda kan disini Disini kan pura-pura nggak tahu Jadi kelihatannya Oh udah-udah yaudah Soal ABS ya Walang-paling ditanya aja kan Hei kapten apakah semua perlengkapan sudah siap? Siap pak? Nah udah seneng ya Bahkan ini yang lebih gila lagi Waktu kejadian ini katanya ya Menurut manifest itu penumpangnya cuma 100 Tetapi menurut orang yang ikut jadi korban Katanya ada lebih dari 200 penumpang Nah ini kok bisa aneh Ini apa memang kapasitasnya itu 100 Diisi 230 Atau karena kapasitasnya itu 200 lebih Tetapi cuma dilaporkan 100 Ya 100 itu uang tiketnya masuk kantong Dibagi-bagi ya Itu juga kita nggak tahu ya Jadi memang lucu ya Di Indonesia ini sering terjadi Hal-hal yang aneh Dan nyawa manusia Itu dibuat mainan Seperti barang yang harganya murah sekali Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke ombobindonesia at hotmail.com Ombobindonesia at hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton